bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah pada video kali ini kita masih akan berbincang tentang hak waris bagi suami maupun istri jika salah satu dari mereka meninggal dunia teman-teman yang dirahmati Allah secara umum hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan yang saling mewarisi artinya saling mewarisi itu adalah jika ada yang meninggal dunia diantara mereka maka yang masih hidup adalah ahli waris misalnya ini suami dan istri ketika yang meninggal suami berarti istrinya adalah ahli waris jika yang meninggal adalah istri berarti suaminya adalah ahli waris makanya hubungan suami istri adalah hubungan yang saling mewarisi tinggal siapa diantara mereka yang meninggal menjadi pewaris Dan yang masih hidup sebagai ahli waris Kemudian yang kedua Karena salah satunya akan menjadi ahli waris Maka yang diwariskan oleh yang meninggal tadi adalah Harta yang dimilikinya secara sah ketika pemiliknya masih hidup Misal yang meninggal adalah suami Istrinya masih hidup berarti istri menjadi ahli waris Dan yang akan diwariskan adalah hartanya suami yang meninggal tadi Yang dimiliki secara sah Yang dimiliki secara baik dan benar Maka nanti harta-harta yang menjadi milik suami tadi sebelum dia meninggal Maka ketika nanti dia meninggal dunia Harta itu menjadi harta waris Nah salah satu ahli warisnya adalah pasangan hidupnya Yaitu suami atau istrinya Nah menarik untuk kita bahas satu pertanyaan di kolom komentar Jadi bunyinya gini Gimana kalau harta itu didapat dari suami pertama Yang sudah meninggal dunia Apakah suami kedua berhak menerima waris Kalau si istri ini akhirnya meninggal dunia di kemudian hari Nah untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman sekalian Perlu kita lihat dulu Apakah harta yang diceritakan tadi itu sudah menjadi milik istri Atau belum Misalkan tadi kan suami istri Suami pertama meninggal dunia Ketika meninggal dunia Menyisakan atau meninggalkan harta kekayaan Meninggalkan harta waris Apakah harta waris itu sudah dibagi sebagaimana mestinya Sampai nanti si istri ini mendapatkan haknya Dari waris sebagai seorang istri Tapi kalau harta itu belum diapa-apakan Misalkan tadi si suami yang pertama meninggal dunia Dia punya istri Punya anak Misalkan itu Kemudian harta ini sama sekali belum diapa-apakan Semuanya akhirnya masih menjadi harta yang dikuasai oleh istrinya Kemudian harta itu belum diapa-apakan Belum dibagi Belum dipereskan Si istri yang statusnya janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain Berarti istri ini menikah dengan kondisi harta waris yang belum beres Harta waris yang masih menyisakan sengketa Kalau yang seperti itu Maka suami kedua nanti ketika istrinya meninggal dunia Jangan pernah membahas harta waris Karena urusan si istri yang meninggal ini Belum beres dengan suami pertamanya Atau dengan ahli waris lainnya dari suami yang pertama Tapi kalau yang dibawa oleh istri Misalkan tadi suami pertama meninggal dunia Dan dia sebagai istri mendapatkan hak warisnya Atau dari nafkah suaminya sudah dikumpulkan sendiri Atau dia mungkin ada harta bersama yang sudah dipisahkan haknya Kemudian sudah beres semua Baru kemudian si istri yang janda ini menikah lagi dengan suami baru Itu namanya harta yang sudah menjadi kepemilikan istri secara sah Dan tidak ada timbul sengketa lagi Tapi kalau harta yang dari suami pertama ini belum beres Ada ahli waris yang lainnya tidak dikasih Harta itu masih utuh Belum ada pembagian waris sama sekali Dan lain-lain Maka status yang dimiliki oleh istri Yang akhirnya dia menikah dengan suami kedua tadi Berarti status harta itu adalah Harta yang masih berpotensi sengketa Maka sebelum nanti diwariskan ke suami yang kedua Bereskan dulu pada tahap Pada kematian suami yang pertama Jadi inilah yang sering kali saya sering ingatkan teman-teman Kalau ada orang meninggal dunia Dan yang meninggal itu punya harta Langsung bagi warisnya ketika urusan jenazah selesai Urusan jenazah itu berarti utang Biutang jenazah selesai Kalau dia punya wasiat Wasiatnya diselesaikan dulu Ditintaskan dulu Kemudian urusan warisnya Baru dibagikan Jadi jangan sampai menunda-nunda Dengan alasan Wah ini kan pasangannya masih hidup Yang meninggal siapa Dia punya harta Langsung dibagikan Tidak perlu harus menunggu Pasangannya meninggal dunia Yang jadi repot itu ketika tadi Suami pertamanya orang kaya Kemudian istrinya juga masih muda Ketika suaminya meninggal dunia Ini namanya janda muda Saya pikir banyak laki-laki Yang pengen nikahin dia Gara-gara harta gitu Dan ini kalau gak dibereskan Kemudian si janda ini menikah lagi Dengan laki-laki lain Ini yang bakalan menimbulkan malapet paka Makanya tidak jarang Pada akhirnya Ada beberapa anak kandung Yang menuntut ibunya sendiri di pengadilan Yang membawa urusan waris ini ke jalur hukum Dan yang dituntut adalah Ibu kandungnya sendiri Yang digugat adalah ibu kandungnya sendiri Kenapa? Memang kesalahannya ada pada ibu kandungnya Kenapa ketika suami pertamanya ini Meninggal dunia Gak segera dibereskan Dengan alasan anak masih kecil lah Dengan alasan anak belum mampu Megang uang lah gitu Nah tapi giliran belum diapa-apakan Dana tadi itu masih menjadi Masih dikuasai oleh si istri Istrinya nikah lagi dengan suami lain Nah ini malah paka-paka betul gitu Makanya cobalah Kita renungkan baik-baik Bahwa hukum waris dalam Islam itu Bagian dari syariat Islam Yang ketika kita menjalankannya Maka banyak hikmah yang akan kita peroleh Salah satunya terhindar dari Malah petaka Perpecahan keluarga Demikian yang dapat saya sampaikan Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati